Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel belajar bareng yuk Nah kali ini kita akan membahas mengenai kisih-kisih SKB dari BRIN Ataupun Badan Riset dan Inovasi Nasional Sebagaimana tertuang dalam pengumuman tanggal 29 November 2023 kemarin Nah apa aja? Nah dalam pengumuman nomor B34405-2.2-KP.01.01-11-2023 Dinyatakan tentang penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi bidang ataupun SKB Dengan sistem CAT seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Ataupun CPNS Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tahun 2023 Nah disini adalah peneliti ahli muda yakni materi pokoknya Di kompetensi umumnya ada butir-butir kode etik peneliti Tiga pilar etika Kemudian yang kedua pengenalan jurnal ilmiah dan e-journal Prosedur dan praktik submit naskah Kemudian praktik penggunaan aplikasi manajemen referensi Kemudian ada konsep dasar kekayaan intelektual ataupun KI Dan sistem perlindungan KI, kekayaan intelektual, inovasi dan kegiatan nitbang Aspek-aspek terkait KI Yang keempat manajemen penelitian, implementasi, manajemen penelitian Nah kompetensi khususnya adalah filosofi dan paradigma kegiatan penelitian Pendekatan dan metode penelitian Ataupun penelitian kuantitatif, kualitatif dan mixed method Kemudian invention, innovation, discovery Ataupun menuju ke novelty, implementasi pendekatan dan metode penelitian Yang kedua ada konsep proposal penelitian Kriteria dan formulasi proposal penelitian Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian berpikir kritis Teknik perumusan masalah atau pertanyaan penelitian Metodologi penelitian Pengelola penelitian Kemudian data dan sumber data Penelusuran informasi ilmiah, metode pengumpulan data, instrumen penelitian Yang keempat konsep dasar pengelolaan data, metode pengelolaan dan analisis data Penyajian dan interpretasi hasil penelitian Penarikan kesimpulan Yang kelima konsep penulisan ilmiah, substansi, jenis dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah Etika publikasi ilmiah, strategi publikasi di jurnal ilmiah Jadi ini adalah yang ada di pengumuman dari BRIN ya teman-teman Nah bagi kawan-kawan yang sudah lulus dan dinyatakan dapat mengikuti SKB Persiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin dengan mempelajari materi-materi Dan jangan lupa kalian harus terus update informasi dari BRIN pastinya Nah bagi kalian teman-teman Semua yang sudah lulus aku ucapin selamat Karena ini adalah pengumumannya di tanggal yang kurang lebih sama juga ya Tentang hasil seleksi kompetensi dasar pasca sangga dan penyesuaian jadwal seleksi kompetensi bidang Ataupun SKB penerimaan CPNS BRIN tahun 2023 Di bawah ini dinyatakan peserta yang dinyatakan lulus SKD pasca sangga Kegiatannya itu ada tanggal 4 sampai 7 Desember itu ada psikotest Keterangannya dilakukan melalui Zoom Meeting Kemudian pemilihan titik lokasi SKB, CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi Dari tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2023 Dilakukan melalui akun masing-masing peserta pada alaman sscsn.pkn.go.id Kemudian ketiga ada uji portfolio, presentasi dan wawancara HKM Serta wawancara motivational feed Itu dari tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2023 Dilakukan melalui Zoom Meeting Kemudian pengumuman jadwal SKB dengan CAT itu Tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2023 Dilakukan pengumumannya pada alaman sscsn.brin.go.id Kemudian pelaksanaan SKBnya itu tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2023 Sesuai titik lokasi masing-masing Nah kemudian keenam pengumuman kelulusannya itu Di tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2024 Lewat halaman casn.brin.go.id Nah sebelum yang ketiga posisi ketiga Sebelum pelaksanaan SKB akan dilakukan sosialisasi SKB Tambahan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta Pada hari Selasa 28 November Sudah lewat ya pukul 9 Nah kemudian tautan akan diinformasikan melalui email atau whatsapp masing-masing Bagi peserta yang belum menerima tautan Paling lambat H-1 dimohon untuk menghubungi panitia seleksi CPNS BRIN tahun 2023 melalui email Haddex.casn.brin.go.id Atau melalui nomor whatsapp juga ya Kemudian jadwal dan lokasi penyelenggaran SKB ini Ada sesi 1 Ada pre-test, ada psiko-test juga Tanggalnya dari 4 Desember ya Psiko-test Pre-testnya ini tanggal 4 Desember Kemudian psiko-testnya tanggal 6 Desember 2023 Waktunya dari jam 1 sampai jam 5 sore Kalau psiko-testnya dari setengah 8 pagi sampai pukul 5 sore Kalian bisa lihat di pengumuman yang ditaruh oleh BRIN di laman casn.brin.go.id Nah teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kalian yang dinyatakan lulus SKB Dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh